Diduga terserat arus, buaya sepanjang 3 meter terdampar di saluran air dekat permukiman warga di Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya warga yang datang menonton menyulitkan petugas damkar melakukan evakuasi. Banjir setinggi 3 meter yang terjadi di desa Borikamase, Maros, Sulawesi Selatan, 4 hari yang lalu meninggalkan seekor buaya sepanjang 3 meter dalam saluran air yang letaknya tidak jauh dari permukiman warga. Keberadaan buaya tersebut mengundang perhatian, warga berbondong-bondong ke lokasi terdamparnya buaya, kami siang. Kerumunan itu justru menyulitkan petugas damkar untuk melakukan evakuasi. Setelah berupaya selama 3 jam, buaya akhirnya berhasil ditangkap dan langsung dikembalikan ke Sungai Maros. Jadi itu tadi memang satu kendala tadi, bisa kita berusaha untuk mengevakuasi karena banyaknya kerumunan warga yang menonton. Karena mungkin barangkali pertama melihat ini, dan kami melakukannya dengan jerat. Meski buaya berhasil dievakuasi, namun warga sekitar sebaiknya tetap waspada, khususnya saat banjir datang. Karena bisa saja masih ada buaya yang terseret banjir dari Sungai Maros dan berada di permukiman warga. Zainuddin melaporkan dari Maros, Sulawesi.